Halo Pinits Gang, seorang pejabat di Cina telah menumpuk hasil korupsi dengan jumlah yang getanggung-tanggung. Dilansir dari DailyMail.co.uk, pejabat bernama Zhang Qi, seorang pejabat tinggi di Provinsi Hainan, Cina berumur 58 tahun, telah ditangkap setelah polisi menemukan timbunan emas sebanyak 13,5 ton atau senilai 9 triliun di kudang rahasia milik Zhang. Tuh guys, kamu lihat aja, emas-emas betangan di dalam ruangan ini bener-bener banyak banget ya. Bahkan hingga menumpuk di atas lemari. Selain itu, polisi juga menemukan uang suap sebanyak 30 miliar pon sterling atau sekitar 5.236 triliun rupiah dalam rekeningnya. Penemuan itu membuat pejabat korup ini menjadi pria terkaya di Cina guys. Tapi setelah kejahatannya terbongkar, Zhang diberitakan langsung dipecat dari jabatannya sebagai sekretaris Partai Komunis di Haikou, Provinsi Hainan. Meski sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai wali kota di Danzhou. Nah, ternyata guys, sejak 2013, Zhang telah menjadi incaran oleh badan pemberatas korupsi di Cina semenjak Presiden 11 Jinping menjabat. Tapi baru awal tahun ini, ia diselidiki oleh badan pemberatas korupsi. Wah, syukurlah akhirnya tertangkap juga ya guys. Terima kasih telah menonton!